Meski Kota Jambi tidak ada pilkada pada Desember 2020, namun Kota Jambi turut andil dalam proses pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur masa bakti 2021-2024. Mengingat saat masa pandemi COVID-19, Wakil Wali Kota Jambi yang juga Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Maulana berharap pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi telah rapat koordinasi tentang penanganan COVID-19 dalam tahapan masa pilkada. Ada beberapa poin penting disepakati yang melibatkan tim pemenangan dari masing-masing paslon. Semua tim pemenangan maupun paslon pada tahapan kampanye hingga pemungutan suara harus berkomitmen mematuhi protokol kesehatan dan surat edaran yang berlaku. Maulana minta kepada tim pemenangan agar mengirimkan beberapa nama yang dipercaya untuk ditunjuk sebagai tim penanganan COVID-19 selama tahapan-tahapan pilkada berlangsung. Tujuannya agar dapat berkoordinasi dan membantu tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi baik dalam hal mencegah penyebaran COVID-19 ataupun penanganannya sendiri. Tim ini sebagai pendukung tim Satgas COVID-19 Kota Jambi dalam pengawasan. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!